Kita mesti pastikan adalah sesuai dengan bidang kapasitas bidangnya ya. Jadi ini kan kita belum dikonfirm di bidang apa gitu. Tapi kalau lihat dari orang-orangnya ya profesional sekali gitu kan. Jadi mereka memang sudah punya rekam jejak. Jadi ini bagus-bagus. Tapi mesti sesuai dengan porsi nantinya kementerian yang akan dipegang. Oke Mas Arief, ada yang mau dielaborasi? Ya kalau bicara pelaksana, idealnya itu sebuah kabinet merepresentikan satu pernyataan. Satu komando, satu tujuan. Saya khawatirnya yang terjadi nanti adalah satu komando banyak tujuan. Ya ini bikin kerjaan nggak selesai-selesai. Karena saya justru berharap tidak perlu ada rekonsilasi dengan partai-partai itu. Pak Jogowi bikin kabinetnya sendiri, profesional. Capek itu target-target yang ingin dia capai misalnya. Yakin bisa ya berarti ya Mas? Sekarang udah nggak ada kepentingan lagi untuk periode berikutnya? Iya dia menang di Pilpres. Kemudian partai penduduknya juga sudah ada. Ngapain dia harus menarik? Oposisi misalnya. Karena kalau oposisi digabung betul bahwa ada tambahan dukungan politik di Senayan. Tetapi apakah di tataran teknis bisa menjadi nilai tambah? Jangan-jangan ketika banyak pihak yang bergabung dengan berbagai kepentingan yang berbeda, nanti akan ada konflik dalam tanah kutip di dalam yang bikin kinerja kabinet jadi tidak efektif. Dan kemudian nanti akan ada, berkali-kali reshuffle. Ini kan waktunya tinggal 5 tahun. Sementara Ibu Sinta tadi bilang harusnya secepat nih kalau kita ketinggalan. Ada bonus demografi, ada resesi yang mengancam. Menghadap. Nah ini kan juga terkait mengenai Indonesia menuju tadi 2045 tuh tadi yang menjadi negara maju. Pak Jokowi kan nanti periodenya cuma sampai 2024 berarti harus banyak yang dilakukan di periode ini. Udah gitu banyak lagi peraturan-peraturan yang khususnya di UMP 2020 begitu. Kendala investasi masuk ke Indonesia salah satunya adalah faktor pengupahan juga di Indonesia. Ini seperti apa sih Ibu kalau dari kacamata pengusaha? Iya jadi kalau kita lihat dari segi investasi ya, kenapa kita tidak bisa menarik investasi misalnya contohnya seperti Vietnam. Negara tetangga kita yang sebenarnya jauh lebih kecil. Tentu saja kita nggak put aside faktor dari segi demokrasi kita ya. Tentu saja kalau Vietnam lebih mudah karena dia sistemnya kan bukan, sistem komun bukan demokrasi. Jadi lebih gampang tentunya. Tapi kami mau menggaris bawahi memang pada akhirnya investor itu kan melihat dari sisi competitiveness. Daya saing kita ini seperti apa. Nah ini yang menjadi tolak ukur fundamentalnya gitu. Bahwa pertama apakah kita ini bisa berdaya saing? Pertama dari segi iklim investasi kita ini kondusif nggak dibandingkan dengan negara. Jadi kita nggak bisa lihat perbaikan saja dari kita tapi perbandingan kita dengan negara lain. Kalau kita lihat dari ease of doing business, competitiveness index itu bukannya kita nggak ada kemajuan. Tapi lebih bahwa negara lain maju lebih cepat dari kita. Nah ini yang jadi kuncinya ya. Jadi kalau kita bicara dari saya kita sekarang sudah tidak usah bicara yang lebar. Kita langsung spesifik saja. Kalau gitu Indonesia harus melakukan langkah cepat apa biar lebih cepat itu bu? Ya. Dan pertama misalnya kita bicara yang mengenai ketenaga kerjaan itu bukan hanya soal upah minimum. Tapi soal banyak hal di dalam undang-undang ketenaga kerjaan yang harus direvisi. Nah ini suatu sikap yang penting karena investor dia investasi dia kan kalkulasi. Tidak hanya dari segi nilainya tapi juga dari segi produktivitasnya. Ini kunci, produktivitas kunci. Makanya saya gembira bahwa Mbak Ginta yang akan datang Pak Jokowi sudah mengatakan mau fokus di human capital development. Itu kunci. Jadi tidak hanya upahnya tapi produktivitasnya ini kita juga harus ketahui. Nah ini yang saya pikir menjadi kunci utama untuk dari segi ketenaga kerjaan. Namun kita juga ada perbajakan misalnya. Perbajakan tidak hanya dari segi tarif pajak. Tapi juga dari segi bagaimana treatment pajak itu sendiri. Administrasi pajak, cara pembelian pajak itu semua juga ada kuncinya. Ketiga dari segi infrastruktur. Walaupun pemerintah yang lalu sudah membangun sebanyak-banyak infrastruktur itu tidak cukup. Konektivitas itu. Jadi ini perlu dilanjutkan. Dan yang paling penting juga adalah tadi industrialisasi.